IMPACT FAMILY IMPACT IN THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY Dia mengatakan Muliakanlah Tuhan dengan hartamu Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu Saudara Pada waktu Dalam perjanjian lama Kalau kita pelajari Cara memberikan persembahan itu Rumit sekali Setiap penghasilan pertama Baik tanaman Baik hewan Baik segala sesuatu Kita harus memberi Persembahan khusus Dari penghasilan Yang kita dapatkan Kita juga memberi persepuluhan Dari segala sesuatu Yang dihasilkan Sampai orang-orang farisi itu Bahkan Ketumbar jinten pun Dibagi sepersepuluh Untuk diberikan kepada Tuhan Dan sepersepuluh lagi Untuk orang asing Sepersepuluh lagi Untuk perayaan-perayaan Jadi saudara mereka memberi Tiga per puluhan Nah Belum lagi Umat Israel itu Mereka harus memberi korban Penebusan dosa Korban keselamatan Korban api-apian Korban pentahiran Korban Kalau berbuat salah Harus memberi korban lagi Wah banyak sekali Persembahan yang harus diberikan Berupa korban-korban Mengucap syukur sekali Kita sekarang Karena sudah kematian Tuhan Yesus Atas kebangkitannya Dia sudah Dia sudah Menebus Segala Dosa kita Membayar dengan Lunas Kita tidak Harus Sedikit-sedikit memberi korban Sedikit-sedikit memberi persembahan Tetapi Kita Memberi dengan sukarela Dan kita berikan melalui Persembahan Ya di gereja Persepuluhan Dan persembahan Khusus Lain-lainnya Jika kita percaya Bahwa Tuhan Sudah memberkati Dan akan Memberkati orang Yang Murah hati Untuk pekerjaan Pelayanan Untuk pekerjaan Sosial Untuk Agar pekerjaan Di gereja Lancar Maka Hukum Tabur Tuwai itu Sampai sekarang Tetap berlaku ya Namun Semua memang Harus melalui Pengalaman Kalau kita Tidak berpengalaman Banyak orang Yang Agak pelit Atau kikir Untuk memberi Persembahan Nah Nanti Saya akan Memberi Banyak Kesaksian Pada Renungan Besok lagi Ya Jadi To be continued Namun Sudara Saya Dari Pelajaran Salomo Ini Memberitahu Karena Segala sesuatu Dari Tuhan Dari dia Oleh dia Maka Untuk dialah Kemuliaan Coba Coba Latihan Memberi Kepada Orang tua Jika kita Sayang Dan suka Memberi Orang tua Pasti Percayalah Orang tua Juga sayang Sama kita Apa saja Pasti Disisihkan Untuk kita Ya Kita tidak Memberi Saja Kita Dikasih Apalagi Kalau kita Sayang Sama Orang tua Suka Memberi Kepada Orang tua Pasti Mereka Juga Selalu Ingat Memberi Kepada Kita Memang Motif Kita Memberi Bukan Supaya Kita Dapat Balasan Tapi Itu Merupakan Hukum Alam Orang Yang Menabur Orang Yang Menanam Pasti Dia Akan Menuai Jika Kita Tidak Pernah Menabur Kita Tidak Pernah Menanam Bagaimana Kita Bisa Menuai Tuhan Yesus Mengatakan Perbuatlah Kepada Orang lain Seperti Apa Yang Kamu Ingin Mereka Perbuat Kepada Kamu Tuhan Sudah Memberi Kehidupan Dan Kesehatan Kepada Orang tua Agar Mereka Dapat Bekerja Berpenghasilan Dan Sudah Sepatutnya Kalau Kita Berterima Kasih Kepada Tuhan Melalui Harta Kita Muliakan Tuhan Melalui Harta Kita Ujian Kita Cinta Kepada Tuhan Yaitu Melalui Harta Kita Karena Dimana Hartamu Disitulah Hatimu Orang Yang Suka Memberi Persembahan Dia Lebih Cinta Kepada Gereja Dan Kepada Pekerjaan Tuhan Begitu Bukan Ya Daripada Orang Yang Biasa Tidak Memberikan Persembahan Itu Ya Berbeda Dari Orang Yang Murah Hati Yang Suka Memberi Persembahan Sekian Renungan Malam Hari Ini Kiranya Kita Menjadi Orang Yang Murah Hati Untuk Sesama Dan Juga Untuk Pekerjaan Tuhan Selamat Malam Tuhan Memberkati Sudara Dan Menjaga Sudara Sampai Bertemu Lagi Besok Malam Sampai Berjumpa Impact Impact Family Impacting The World Through Healthy Family Sampai 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 Sampai